Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, bertemu lagi dengan saya di Al-Fatih Channel dalam pembelajaran Bahasa Indonesia berbasis daring. Dan kali ini akan saya bahas mengenai materi menerah struktur dan kebahasaan pada puisi rakyat. Materi yang saya gunakan adalah Buku Siswa Bahasa Indonesia, Revisi 2017. Jadi selamat mengikuti kegiatan pembelajaran. Baik, langsung saja. Untuk materi yang pertama yang akan saya sampaikan, yaitu menerah struktur dan kebahasaan pada puisi rakyat. Di sini banyak sekali contoh-contoh dari pantun. Ada pola 1 sampai dengan pola 6. Bisa dibaca, misalnya di pola 3. Kita baca ya. Membeli buku di daerah pecinan. Membeli buku lebih dari satu. Janganlah menunda pekerjaan. Hindari menyanyiakan waktu. Nah, ini salah satu pola dalam pantun ya. Di mana antara sampiran baris pertama dan baris kedua itu ada kata-kata yang sama. Membeli bukunya diulang dua kali. Ya, kemudian kalau dilihat di sini sampirannya, baris sampiran yang pertama membeli buku di daerah pecinan. Kemudian yang kedua, membeli buku lebih dari satu. Nah, itu sampiran. Kemudian isinya, janganlah menunda pekerjaan. Hindari menyanyiakan waktu. Nah, kalau dilihat dari jenisnya, ini merupakan jenis pantun nasihat. Karena nasihatnya di sini jelas. Kita jangan sampai menunda pekerjaan. Dan juga kita harus menghindari menyanyiakan waktu. Nah, kemudian kita lihat lagi pola yang selanjutnya, yaitu pola yang kedua ya. Penghasil batik di Yogyakarta. Penghasil ulos Sumatera Utara. Kalau kamu memiliki cita-cita, hendaklah mau sedikit sengsara. Nah, sekarang kalau tadi sampiran dan isinya sudah kita bahas ya. Sekarang yang akan saya bahas adalah jumlah suku kata dan rima yang terdapat pada pola dua ini. Kalau kita perhatikan di sini, untuk sampirannya baris pertama dan kedua ini sampiran, kita hitung suku kata yang ada di baris pertama. Penghasil batik di Yogyakarta. Jumlah suku katanya adalah, kita hitung, penghasil. Kata penghasil itu tiga suku kata. Kemudian selanjutnya, batik. Itu sudah lima. Di Yogyakarta. Jadi baris pertama ini memiliki sepuluh suku kata. Ya, ulangi. Satu yang ini, peng, kemudian ha, sil. Tiga ya. Ba, pat, tik, lima, di enam, yogyak, tujuh, ya, lapan, kar, sembilan, ta, sepuluh. Jadi seperti itu. Cara menghitung jumlah suku kata dalam satu baris. Kemudian untuk lima, di sini belakangnya A semua, nih. Maka disebutnya lima rata. Atau A, 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 A. Tidak berarti harus A semua belakangnya, ya. Kalau di sini misalnya U, U, U semua, nih, tetap saja disebutnya A, 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 A. Kalau silang, disebutnya A, B, A, B. Seperti yang pola tiga tadi. N, U, N, U kan di sini, ya. Itu disebut N, U, N, U. Tapi tetap disebutnya A, B, A, B. Nah, itu pola. Kemudian kita lanjut. Yang kedua, mengenal struktur pantun. Tadi pola, ya. Sekarang strukturnya. Nah, kalau di sini sudah ada contoh. Kita baca, ya. Ambillah kapas menjadi benang. Ambillah benang menjadi kain. Kalau kamu ingin dikenang, berbuat baiklah dengan orang lain. Ini jelas pantunnya silang, A, B, A, B. Kemudian sampiran yang baris pertama dan kedua ini. Kemudian yang ketiga keempat adalah isi. Nah, contoh telahannya adalah, jadi kita baca, ya. Struktur penyediaan pantun, dua larik sampiran dan dua larik isi pantun. Dua larik pertama merupakan pengantar untuk masuk pada isi larik. Tiga dan empat. Makna atau isi, pada larik satu dan dua dengan larik tiga dan empat tidak berhubungan. Karena memang sampiran dengan isi itu tidak ada hubungan. Ya, jadi sampiran itu hanya sebagai pengantar untuk masuk kepada larik ketiga dan empat. Larik itu sama juga dengan baris, ya. Begitu jauh dari jenis kalimat yang digunakan. Pantun larik satu dan larik dua menggunakan kalimat perintah. Ambillah, itu perintah. Larik satu dan larik dua merupakan kalimat berdiri sendiri. Larik tiga dan empat merupakan kalimat saran dengan pola hubungan syarat atau kalau, ya. Nah, pada larik tiga dan larik empat merupakan hasil. Larik tiga dan empat merupakan satu kalimat jemuk. Nah, ini contoh telah. Jadi, kalau kalian nanti ada tugas untuk menelah pantun, jadi kalian membuatnya seperti ini. Ditulis seperti ini. Bisa, benar-benar bisa ya semuanya. Nah, ini pantun. Sekarang gurindam. Ini contohnya banyak sekali. Saya ambil yang terakhir saja nih. Contohnya, apabila hidup selalu berbuat baik, tanda dirinya berhati cantik. Ini contoh gurindam. Sekarang, contoh telahnya. Di sini ada lagi. Apabila kelakuan baik berbudi, hidup menjadi indah, tak akan merugi. Nah, contoh telahnya. Struktur penjajian gurindam, dua larik atau dua baris. Merupakan isi yang berhubungan. Nah, kalau ini antara yang pertama dengan kedua itu berhubungan. Kalau tadi pantun, antara sampiran dengan isi, itu tidak berhubungan. Istilahnya, jauh sekarang itu tidak nyambung. Kalau gurindam harus nyambung. Harus berhubungan. Larik satu merupakan syarat terjadinya keadaan pada larik dua. Ditinjau dari jenis kalimat yang digunakan, gurindam tersebut menggunakan kalimat dengan pola hubungan syarat. Larik satu, apabila. Nah, kemudian pada larik dua, kondisi atau keadaan jika syarat itu dilakukan. Apabila kelakuan baik berbudi, maka hidup menjadi indah, tak akan merugi. Itu kan syarat. Syarat yang pertama dilakukan, maka akibatnya hidup menjadi indah, tak akan merugi. Itu gurindam. Yang terakhir, kita telah struktur dan aspek kebahasaan pada syair. Kita tahu ya, syair itu semuanya merupakan isi. Semua baris merupakan isi. Dan dia harus sama. Rimanya. Kalian lihat di sini, huruf terakhirnya U semua. Sama. Kemudian ada yang N. N semua belakangnya. Perteguh jua alat perahumu, hasilkan bekal air dan kayu. Dayung pengayuh taruh di situ, supaya laju perahumu itu. Jadi, itu isi semua tuh. Satu, dua, tiga, empat itu isi semua. Nah, sekarang kita lihat contoh dari telah syair. Hai muda Arif Budiman, hasilkan kemudi dengan pedoman. Alat perahumu jua kerjakan, itulah jalan membutuhi insan. Sama semua, kan? Nah, contohnya di sini telah asairnya. Struktur penyediaan syair satu bait terdiri atas empat larik atau empat baris. Pola rima sama. AAA, kan? Empat larik. Syair merupakan isi dan terkait dengan bait-bait yang lain. Jadi, semuanya itu merupakan isi dan saling terkait dengan bait-bait yang berikutnya. Kalau ini satu bait, nih. Satu bait, empat baris, atau empat larik. Nah, ditinjau dari jenis kalimat yang digunakan. Syair tersebut larik satu menggunakan kalimat untuk menyapa. Hai, ya kan? Kemudian larik dua dan tiga merupakan kalimat perintah. Ya, kemudian pada generasi muda yang disapa pada larik satu. Larik empat, pada kutipan syair tersebut merupakan akibat yang akan ditemui jika melakukan apa yang diperintahkan pada larik dua dan tiga. Nah, pilihan kata yang digunakan pada syair syair tersebut merupakan kata bersifat simbolik dan ungkapan lama. Pilihan kata sangat indah dengan makna indah. Nah, jadi itu merupakan contoh telah dari pantun, kemudian gurindam, dan syair. Untuk selanjutnya, nanti akan kita bahas mengenai apa namanya, kaidah kebahasaan dalam puisi rakyat. Ada kalimat perintah, kalimat saran. Ini bisa kalian lihat di buku, apa namanya, buku siswa yang sudah Bapak siapkan, sudah Bapak sediakan di bahan ajar, kalian sudah download tentunya. Ini bisa kalian buka. Kalau sekarang, Bapak bantu untuk menjelaskan. Tapi nanti nanti ya, yang kebahasaan ini nanti, pada video berikutnya. Oke? Kalau kebanyakan, nanti kaliannya jadi pusing. Bapak juga pusing menjelaskannya ya. Oke, sampai di sini dulu. Penjelasan tentang apa namanya, kelaah. Dari pantun, gurindam, dan syair. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di Al-Fati Channel dalam pembelajaran dari bahasa Indonesia. Namun kali ini, lagi-lagi, saya tidak memahas tentang pelajaran bahasa Indonesia, melainkan tentang e-learning madrasah. Ini lanjutan video yang kemarin. Kalau yang kemarin, saya sudah membagikan panduan menggunakan e-learning madrasah bagi siswa. Nah, sekarang saya ingin mencoba berbagi cara membuat ujian CBT, Computer Based Test. Kalau tidak salah itu kepanjangannya ya. kalau dibacanya CBT. Nah, langsung saja. Di sini saya sudah menyiapkan dua akun. Satu akun guru dan satu akun siswa. Nah, untuk yang pertama, saya akan login ke akun guru. Ya, ke akun saya sendiri. Ini langsung saja. Nah, kemudian langsung masuk ke kelas yang kita ingin buat ujiannya. Misalnya, saya menggunakan kelas 7E. Nah, menunya untuk CBT, ini ternyata benar ya, kepanjangannya Computer Based Test. Nah, ini kita klik. CBT-nya kita klik. Nah, setelah kita klik, maka di sini akan muncul seperti ini tampilannya. ini masih kosong karena memang belum pernah dibuat. Nah, kita akan mencoba membuat simulasi saja percobaan dan nanti kita bisa hapus. Dan nanti akan saya informasikan cara menghapusnya. Nah, untuk membuat ujian CBT, yang pertama kita lakukan adalah kita klik buat ujian CBT baru. Nanti akan muncul pengaturan ujian, buat soal ujian, import dari bank soal madrasa atau import soal. Nah, yang akan saya coba di sini adalah yang input secara manual langsung di CBT-nya. Langsung di menu. Karena tadi sudah saya coba untuk yang import soal, itu nanti kan template-nya dalam bentuk Excel ya. Ternyata setelah saya input semuanya dan saya import, itu kosong tampilannya untuk yang import soal. maka dari itu saya akan mencontohkan cara yang membuat CBT langsung di input secara manual. Untuk itu, Bapak-Ibu silakan untuk menyiapkan file soalnya. Di sini sudah saya siapkan di bawah. Nah, saya sudah menyiapkan di sini untuk import soalnya. kita kembali lagi. Mungkin di layar Bapak-Ibu tidak muncul untuk share screen file word-nya. Jadi, saya ubah dulu sebentar. Nah, ini. Jadi, saya sudah menyiapkan file word. Nah, soal dalam bentuk word. Inilah yang akan kita copy. memang agak ribet satu-satu. Tapi, ya itulah. Kita harus sabar supaya CBT ini soalnya bisa lengkap sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau 10 soal, di copy sebanyak 10 soal. Kita kembali lagi ke layar yang e-learning. Saya kembalikan lagi ke layar e-learning. Nah, ini. Yang pertama Bapak-Ibu lakukan adalah menentukan jenis ujiannya. Kita ke penilaian harian saja dulu ya. Saya pilih penilaian harian. Kemudian, tentukan KD berapa yang kita akan ujikan. Saya pilih yang 3.5 misalnya. Kemudian, namanya kita ketik. Nah, kebetulan tadi saya sudah simulasi ya. Muncul langsung. Penilaian harian materi text procedure. Nah, ini akan muncul juga di kelas yang lain. Nanti ketika kita membuat CBT. Kalau tadi kita kan 7E nih. Sekarang nih. Ketika kita masuk ke 7F membuat kelas yang baru maka dia muncul. Kita langsung klik saja. Waktu ujiannya 60 menit misalnya. Kita tentukan. Nah, tanggal mulai ujiannya. Di sini bisa kita tentukan tanggal berapa. Silahkan dipilih Bapak-Ibu. Misalnya besok tanggal 21 jam berapa? Jam 7 misalnya. Nah, batas akhir ujiannya jam berapa? Nah, ini tolong diperhatikan betul-betul mengenai batas akhir ujiannya. Karena setelah batas akhirnya itu sudah masuk waktunya maka siswa tidak bisa lagi mengerjakan. Ya, maka dari itu pastikan siswa sudah terinformasikan tentang CBT yang harus mereka kerjakan. Agar mereka tidak telap. gitu ya. Nah, ini saya coba aja tanggal sekarang jam sekarang karena saya hanya simulasi. Nah, apakah soal itu nanti akan diacak? Saya rasa ini perlu ya karena supaya tidak kerjasama antara siswa satu dengan yang lainnya dan langsung diaktifkan ujiannya. Oke ya. Setelah itu kita langsung simpan dan tutup. Sorry. Langsung membuat soal ujiannya. ya, langsung di sini. Jangan disimpan nanti-tutup dulu nanti kembali lagi ke menu awal. Nah, di sini sudah muncul Bapak-Ibu. Pertanyaan ke satu kita tidak perlu lagi tulis nomor karena di sini sudah otomatis kita hanya menentukan di sini soal. Jenis soalnya apa? Pilihan ganda. Maka saya pilih pilihan ganda. Nah, di sini kita copy dari file word-nya. Coba saya kembalikan ke file word-nya ya. Nah, ini. Saya copy nih Bapak-Ibu soal nomor satu. Klik kanan. Copy. Ya, kalau tadi Pak Koss bilang di apa namanya Pak Koss sebagai wakil kurikulum harus menggunakan dua tangan supaya cepat naik. Nah, di sini lah nih manfaatnya menggunakan dua tangan itu. Satu, kita pegang mouse. Satu, ke keyboard. Ya, kita block-nya pakai mouse. Copy-nya pakai CTRL-C. Kembali lagi pakai mouse. Ya, ke CBT-nya. Ya, saya tampilkan dulu. Ya, begini Bapak-Ibu ya. Share screen-nya ganti-gantian. Nah, ini. Maka di sini saya menggunakan tangannya satu lagi. CTRL-V. Ya, kita paste di sini. Nah, muncul. Ini soal nomor satu. Opsi ini juga begitu, Bapak-Ibu. Ya, kita copy semua. Ya. Pilihan A-nya apa? Kita masukkan ke sini ya. Kemudian nanti selanjutnya. Ya kan? Kemudian B. Seterusnya nih Bapak-Ibu. Satu-satu. Makanya harus sabar ini. Ibu butuhkan kesabaran. Dan ketelitian. Betul-betul ketelitian ya. Nah, ini kalau pakai mouse nggak bisa Bapak-Ibu. Jadi harus pakai keyboard CTRL-V. Kemudian yang option C-nya kita copy. CTRL-C. Kembali lagi. Di sini CTRL-V. Option D-nya. Kita pilih CTRL-C. Kita paste di sini. Nah, untuk yang E kita kosongkan saja Bapak-Ibu. Karena memang option-nya sampai D. Nah, kuncinya kita tentukan. Ini nomor 1 ini kuncinya yang D. Ya. Kita pilih. Bupat nilainya berapa? Kita juga bisa menentukan di sini. Ya, kalau soal 10. Berarti satu soalnya nilainya 10. Supaya jadi 100. Kalau betul semua. Nah, kemudian kita tambah soal. Lanjut ke nomor 2. Bapak-Ibu ya. Nah, untuk yang soal nomor 2. Ini sama seperti yang tadi nomor 1. Tidak perlu ditulis nomornya. Karena otomatis. Tinggal kita pilih jenis soalnya. Nah, saya ingin beda nih yang kedua. Saya pilih yang salah benar. Nah, maka di sini saya tulis soalnya. Diketik Bapak-Ibu. Misalnya. Cerita fantasi adalah cerita yang berasal dari hayalan penulis. Nah, ini soal nomor 2. Cerita fantasi adalah cerita yang berasal dari hayalan penulis. Di penulis. Benar atau salah? Kita tentukan di sini jawabannya. Kalau memang pernyataan ini benar, kita klik benar. Kalau pernyataan yang kita tulis ini salah, kita klik salah. Nah, nanti kan siswa menentukan pernyataan itu benar atau salah. Nah, ini kuncinya benar. Bebuatnya tetap 10. Maka sudah selesai di sini. Klik tambah soal kalau untuk nomor 3. Kalau hanya sampai nomor 2, maka langsung saja ditutup. Simpan dan tutup. Ini hanya simulasi Bapak-Ibu. Jadi saya hanya mencontohkan dua soal saja. Saya akan simpan dan tutup. Ketika disimpan, akan dikasih peringatan, notifikasi ya. Apakah Anda yakin menyimpan CBT ini? Karena ini hanya simulasi, ini hanya dua soal. Kalau Bapak-Ibu ingin membuat 15 soal, silahkan di-copy sebanyak 15. Sekali lagi, saya sudah mencoba yang import soal dengan template Excel. Ternyata ketika saya import, itu tidak muncul soalnya. Kosong. blank. Maka saya menyarankan untuk membuat secara manual seperti ini. Seperti yang tadi dicontohkan oleh Pak Jai ya. Di sekolah tadi, di madrasah. Ini kita oke. Maka akan muncul Bapak-Ibu. Nah, disinilah muncul token yang akan kita share ke siswa. Token inilah yang akan digunakan oleh siswa untuk mengakses CBT yang sudah kita buat. Dan tidak akan nyasar, Bapak-Ibu ya. Ketika siswa login dengan token ini, maka dia langsung terhubung ke bahasa Indonesia, mapel bahasa Indonesia. Jadi token ini tidak bisa tertukar dengan apa namanya, mapel-mapel yang lain. Pasti akan terhubung kepada pelajaran yang apa namanya, bersangkutan. Ya. Nah, disini kita copy Bapak-Ibu tokennya. Saya sarankan di-copy saja supaya formatnya tidak berbeda. Takutnya nanti kalau kita bikin sendiri ada huruf yang salah, ada angka yang salah. Ya, makanya kita kita copy saja. Nah, ini informasikan di grup WA, di grup kelas, apa, di grup mapelnya. Ya, diinformasikan. Ini anak-anak token untuk CBT bahasa Indonesia. Silakan. Nah, sekarang saya akan mengakses melalui akun siswa, Bapak-Ibu. Ini saya biarkan, tidak saya tutup. Saya langsung ke tab selanjutnya di sini. Saya akan mengasukkan di sini untuk siswanya mengakses soal CBT yang sudah saya buat. Maka, siswa arahkan, Bapak-Ibu, ke login ujian CBT. Mereka klik yang ini, Bapak-Ibu. Klik. Nah, di sini otomatis ya, karena saya sudah pernah menyimpan, mereka tinggal memasukkan saja. Ini username dan passwordnya sama seperti mereka login e-learning. Sama, Bapak-Ibu. Menggunakan username dan password yang sama. Tinggal di sini memasukkan token. Nah, tadi saya sudah copy di sini. Tinggal saya pastikan di sini. Dan Bapak-Ibu sudah informasikan, pastikan sudah terinformasikan di grup WA supaya mereka memasukkan tokennya dengan benar. selanjutnya login CBT ini siswa yang melakukan Bapak-Ibu ya. Maka, mereka akan otomatis terhubung ke CBT Bahasa Indonesia, Bapak-Ibu. Siswanya sudah ada di sini otomatis Bahasa Indonesia. Kemudian diinformasikan di sini waktu ujiannya 60 menit. MAPL Bahasa Indonesia dibuat oleh Kali Kelasnya, apa, guru yang sangkutan. Saya sendiri ya. di sini ada petunjuknya. Ini otomatis Bapak-Ibu ya. Ini sudah, ini tidak perlu kita buat, ini muncul sendiri otomatis di programnya ya. Nah, siswa langsung arahkan untuk mulai ujian. Klik lanjut mulai ujian. Nah, maka soal yang tadi sudah kita buat akan muncul di sini. Nah, ini ketangannya soal nomor 1 dari 2. Karena memang saya tadi membuatnya hanya 2 soal. hanya simulasi Bapak-Ibu sekali lagi ya. Nah, ini kita kerjakan di sini. Siswa mengerjakan yang di sini. Cerita fantasi adalah cerita yang berasal dari hayalan penulis. Benar. Ya, selanjutnya. Kalimat berikut yang tidak menggunakan kata sambung penanda urutan waktu adalah nah, di sini harusnya tadi kan jawabannya sudah saya ada kuncinya ya. Nah, misalnya di sini saya pilih yang A misalnya. Selesai. Ya kan? Sudah selesai 2 soal. Selesai. Maka ya akhir ujian ini. Oke. Maka siswa bersangkutan sudah mengerjakan. Ternyata mereka yang bersangkutan benar 1 dan salah 1. Nilainya 50. Ini otomatis, Bapak-Ibu. Walaupun tadi kita di sana di pengaturannya 10 soal, tapi karena hanya 2 soal, maka sistemnya akan mengubah itu supaya nilai ujiannya totalnya tetap 100. Dan di sini membenar 1 maka nilainya 50. Gitu, Bapak-Ibu ya. Nah, untuk kembali ke kelas maka siswa cukup klik kembali ke dalam kelas. Maka dia akan diinformasikan di sini. Nah, sekarang kita kembali ke akun guru, Bapak-Ibu. Nah, ini ya. Ini masih 0 siswa yang mengerjakan. Perlu di-refresh, Bapak-Ibu. pencet F5 di keyboard. Ya, pencet F5 di keyboard maka dia akan otomatis merefresh. Nah, F5 Bapak-Ibu bukan huruf F sama 5, bukan. F5 itu ada di paling atas. Ya, tombol F5 itu dipencet aja. Nah, di sini sudah kelihatan satu siswa mengerjakan. Bapak-Ibu ingin melihat hasilnya, maka dia ada di sini. Ya, Bapak-Ibu di sini. Hasil CBT. Ya, kita klik, maka akan muncul di sini, Bapak-Ibu. Gizah Hurul Ain. Nilainya 50. Ya, kemudian Bapak-Ibu ingin melihat apa namanya, analisi soal. Di sini letaknya, Bapak-Ibu. Oh, ternyata nomor 1 salah dia. Nomor 2 benar. Oke, ini bisa kita import, Bapak-Ibu ya. Bisa kita masukkan langsung ke Excel. Jadi, kita tidak perlu lagi membuat analisis, Bapak-Ibu. Inilah keuntungannya menggunakan e-learning. Ketika kita klik Excel, kita lihat di sini tampilannya. Kita yes. Nah, sebentar saya ubah dulu. Ya. Saya ubah dulu. Ini sharingnya. Excel. Nah, ini tampilannya, Bapak-Ibu. Ya, ini tampilan untuk apa namanya, analisis. jadi enak, Bapak-Ibu ya. Jadi ketahuan. Kalau soalnya ada 10, maka kekanannya 10. Kalau soalnya 15, kekanannya 15. Ini kan hanya 2 aja tadi. Yang merah berarti yang salah. Oke, saya kembalikan. share screen yang CBT ya. Ini kita close. Kemudian, Bapak-Ibu ingin mengedit misalnya. Tinggal klik di sini, Bapak-Ibu. Menambahkan soal ya kan, misalnya. Tinggal klik di sini. Ya. Kemudian, di sini kita bisa edit waktunya, misalnya ya. waktunya kita ganti soalnya mau diacak atau tidak, mau diaktifkan atau tidak. Di sini adanya, Bapak-Ibu. Ya, apa namanya, di edit. Ternyata menambah tidak bisa, Bapak-Ibu nih. Tidak ada menunya untuk menambah soal di sini. Nah, maka dari itu pastikan ketika sudah membuat CBT, jumlah soalnya harus sudah pasti supaya ketika sudah di-share ke siswa, tidak ada edit lagi, tidak ada perubahan lagi. Sekali lagi harus betul-betul dipastikan. Nah, untuk menghapus, ini agak sedikit apa namanya, perlu ini, petelitian, Bapak-Ibu ya. Karena setelah CBT ini sudah ada yang mengerjakan, maka dia tidak bisa dihapus, Bapak-Ibu. Muncul keterangan seperti ini. Tombol ini disable karena sudah ada siswa yang mengerjakan. Maka, cara mengatasinya adalah Bapak-Ibu klik apa namanya yang ini, hasil CBT. Ya. Misalnya, oh ternyata saya salah nih membuat CBT-nya. Maka ini harus dihapus, Bapak-Ibu. Karena kalau tidak dihapus, nanti akan mengganggu. Ya kan? Artinya, tetap ada terus itu. Maka kita harus, kita hapus aja yang tidak perlu, kita hapus. Nah, ini di-reset. Kita hilangkan. Kemudian, di sini, kita edit, Bapak-Ibu. kita ganti jenis soalnya, jenis ujiannya. Kalau tadi kan penilaian harian. Kita ganti aja nih, misalnya quiz. Kita simpan dan tutup. Baru setelah itu, ini bisa dihapus, Bapak-Ibu. Karena di sini, 0 siswa yang mengerjakannya. Kita klik, baru bisa dihapus. Nah, ini, Bapak-Ibu ya. Jadi, inilah cara untuk menggunakan CVT. Mulai dari awal, sudah saya sampaikan tadi. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semuanya, terutama saya. Mudah-mudahan sekali lagi, ini bisa kita aplikasikan di e-learning madrasah. Karena setelah saya pelajari, setelah saya gunakan, banyak keuntungannya. Ya, Bapak-Ibu, kita menggunakan e-learning madrasah. Memang, ada kelemahannya juga. Ya, ada beberapa fitur yang memang tidak bisa aktif. Ya, artinya ini masih ada pengembangan, Bapak-Ibu. Tapi kita, sudah bisa menggunakan ini, ya, dengan baik, dan banyak keuntungannya di e-learning ini. Selamat mencoba, Bapak-Ibu. Ya, untuk yang selanjutnya nanti akan saya buat lagi video-video berikutnya. Mungkin penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Bagaimana cara siswa untuk upload tugas, bagaimana cara siswa untuk mengerjakan tugas, nanti akan saya informasikan lebih lanjut. Terima kasih atas sepertiannya. Saya akhiri. Bila Taufik Walidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di Al-Fatih Channel, channel kebanggaan kita semua. Namun, pada kesempatan ini, saya tidak menyampaikan pembelajaran bahasa Indonesia. yang ingin saya sampaikan adalah panduan penggunaan e-learning madrasah bagi siswa. Karena masih banyak siswa yang belum memahami cara penggunaan e-learning madrasah ini dalam kegiatan daring. Maka dari itu, silakan kalian simak. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kalian. khususnya siswa di MTSN 1 Kota Tangerang. Dan umumnya kepada seluruh siswa madrasah yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan bisa menyaksikan video ini. Amin ya. Baik, untuk yang pertama, ini tampilannya. Ini adalah tampilan e-learning MTSN 1 Kota Tangerang. Maka dari itu, alamatnya sudah tertera di sini. Kalau belum tertera, maka kalian harus klik di adres ini. Kemudian kalian masukkan e-learning strip MTSN 1 Kota Tangerang .sch.id Biasanya kalau kalian sudah berhasil login, sudah pernah mencari, maka dia biasanya menyimpan. Sebagai contoh seperti ini, ini saya tutup. Kemudian saya tampilkan lagi tab barunya. Maka saya cukup menekan apa namanya, memilih huruf E aja. Maka dia muncul. Setelah muncul, langsung enter. Maka tampilannya akan seperti ini. Ini tampilan awal. e-learning MTSN 1 Kota Tangerang. Versi 2.0. Ini terbaru. Setelah itu, kalian pastinya sudah memiliki username dan password. Username dan password ini sudah diberikan oleh wali kelas kalian masing-masing di grup apa namanya, grup PA ya. Itu sudah diinfokan. Lengkap. Dan itu tidak ada username dan password yang tidak valid. Artinya, semua username dan password yang sudah diberikan itu valid semua. Artinya, bisa dibuka. Kalian bisa membukanya dengan baik. maka dari itu ketika kalian tidak bisa login kemungkinan ada kesalahan ketika kalian memasukkan username dan password. Biasanya kebanyakan itu password. Karena dia kombinasi antara angka dan huruf. Kalau username kebanyakan kalau Bapak perhatikan kalau saya perhatikan itu angka semua. Kalau angka kan tidak ada kesalahan biasanya ya. Kalau yang huruf dan angka ini biasanya terjadi kesalahan. Contoh, harusnya huruf O kamu intiknya 0. Itu kan salah. Sudah pasti tidak bisa masuk. Itu sudah pasti tidak bisa masuk. Jadi maka harus diperhatikan betul-betul setiap huruf dan angka yang tertera. Huruf kapitalnya, huruf kecilnya itu harus diperhatikan. Di sini saya sudah mencoba untuk memasukkan salah satu username kelas saya. Ini kelas 7 kebutuhan saya wali kelas 7E. Saya sudah meng-input di sini nomor username dari salah satu siswa saya. Ini nomornya. Tadi sudah saya input, maka dia sudah otomatis akan tersimpan ketika kalian klik save. Maka untuk selanjutnya kalian tidak perlu input lagi. karena dia sudah muncul di sini. Tinggal kalian klik. Username-nya 0086379775. Password-nya kalian tidak perlu tahu. Tadi sudah saya input. Yang penting ketika kalian login berhasil. Nah ini selanjutnya protes. Ini artinya berhasil. Nah ini nama siswanya Giza Hurul Ain Mutakin. Kebetulan ketua kelas ini. Ketua kelas dari kelas 7E. Nah ini kita lewati saja. Oke. Maka kalian sudah tampil di apa namanya di e-learning Madrasah ini tampilan umum forum. Ya ini forum Madrasah. artinya apa? Kalau di Facebook itu beranda. Ini berandanya nih. Ini beranda e-learning Madrasah. Belum kelas. Belum. Ini baru beranda. Ya. Siapapun yang mengetik di beranda ini maka akan muncul. Misalnya di sini ada Ibu Emi ya. Menginformasikan ada dua kegiatan. Kemudian ada Miss Nur. Ada informasi di sini. Kemudian Bapak Ahmad Kasasi di sini mengetik komentar. Nah ini ya. Ini ada informasi. Nah ini adalah forum. Forum bersama ini. Artinya kalian bisa lihat siapapun yang sudah posting di beranda ini maka kalian bisa mengetahui. Nah sekarang Bapak akan informasikan bagaimana kalian untuk mengkonfirmasi kehadiran setiap pelajaran. Ya. Tentunya kalian sudah punya jadwal kan. Sudah tahu misalnya hari Senin jam pertama apa, jam kedua apa, jam ketiga apa, dan jam keempat. Ya kan. nah sekarang Bapak akan informasikan, saya informasikan cara melakukan konfirmasi kalian. Yang pertama, kalian harus masuk ke menu kelas online. Nah ini. Kemudian pilih pelajaran yang sedang berlangsung. Misalnya, misalnya pelajaran sedang berlangsung adalah Bahasa Indonesia. Maka kalian klik-ketik di sini. Apa klik? Klik 7E Bahasa Indonesia. Oke. Kalian klik. Ini sedang loading. Bergantung sinyal ya. Kalau sinyalnya cepat, maka dia akan cepat muncul. Koneksinya bagus. Nah, sudah terbuka nih. Kelas 7E Bahasa Indonesia. Hari ini kebetulan tadi siang itu sudah ada pembelajarannya. Maka di sini tertulisnya sudah dikonfirmasi hadir. Terus bagaimana kalau pelajaran yang belum kita buka saja. Misalnya di sini 7E Matematika. Kita buka. Nah, kalau di sini kebetulan tadi siang hari ini tidak ada pelajaran Matematika. Nah, mungkin besok nih. kalau misalnya besok ada pelajaran Matematika, maka kalian harus klik konfirmasi kehadiran. Nih, klik. Ini tidak saya klik ya. Karena kalau saya klik nanti akan muncul. Ini contoh aja. Hanya contoh bahwa kalian melakukan konfirmasi kehadiran itu di sini. Ulangi ya. Masuk ke kelasnya dulu. Di kelas online. Pilih kelasnya. tadi kan 7E ya. Saya coba deh sekarang 7E IPS. Saya coba nih. Hari ini ada tidak ya pelajaran IPS. Berarti hari ini tidak ada. Karena siswa yang bersangkutan, si Giza ini tidak melakukan konfirmasi kehadiran hari ini. Mungkin tidak ada jadwal. Ketika besok sudah ada jadwal, maka kalian harus masuk ke kelas 7E IPS ini dan klik konfirmasi kehadiran. Setelah kalian klik konfirmasi kehadiran, maka di akun bapak dan ibu guru, di recap absensinya, akan otomatis terisi. Kalau kalian tidak klik konfirmasi kehadiran, walaupun kalian sudah login, itu tidak akan tercatat. Hanya tercatat di monitoring aktivitas siswa. Tidak tercatat di daftar hadir. Sampai sini paham ya. Ini tentang kehadiran. Nanti video selanjutnya saya informasikan penggunaan di handphone, karena sedikit berbeda tampilannya. Ini sekarang yang di PC dulu. Mungkin kalian di rumah pakai laptop, pakai komputer. Ini caranya. Setelah ini saya informasikan yang menggunakan handphone. Jadi ada dua yang menggunakan PC dan menggunakan handphone. Ini tentang melakukan konfirmasi kehadiran. Jadi pilih dulu kelasnya. Kemudian klik konfirmasi kehadiran. Itu ya. Kemudian selanjutnya kita ke timeline kelas. Kita ke timeline kelas. kalau timeline kelas ini sama juga. Tergantung pelajaran apa yang sedang berlangsung. 7E IPS itu ada timeline kelasnya. Kemudian 7E Bahasa Indonesia itu ada timeline kelasnya. Kemudian matematika juga ada timeline kelasnya. Apa timeline kelas? Timeline kelas ini adalah informasi yang diberikan oleh Bapak dan Ibu Guru khusus kepada kalian. Siswa yang persangkutan. Jadi tidak menyebar ke siswa yang lain. Jadi kalau Bapak Ibu Gurunya ada informasi untuk kelas 7E misalnya pelajaran matematika maka yang bisa mengetahui informasi tersebut hanya siswa kelas 7E dari Ibu Guru Matematika. Paham tidak? Paham ya? Nah contoh disini tadi saya sudah menggunakan timeline kelas pembelajaran Bahasa Indonesia maka muncul notifikasi ini di timeline kelas kalian pelajaran Bahasa Indonesia disini saya memberikan informasi ini tadi informasi kalian baca disini informasi apa yang diberikan oleh bapak dan ibu gurunya kalau di atasnya disini ada tugas berarti kalian harus mencantumkan tugas disini ketik aja di komentar disini kalian ketik jawabannya langsung kirim komentar maka nanti akan otomatis terisi dan namanya itu sesuai dengan nama yang ada disini tadi nama lengkap kan jadi sebenarnya tidak perlu tulis nama juga tidak apa-apa karena dia akan muncul otomatis paham ya jadi timeline kelas ini bisa dimanfaatkan sebagai sarannya pengumpulan tugas juga kemudian kita lihat disini ruang kelas anda berisi tentang bapak dan ibu guru yang mengisi ya disini kan bahasa Indonesia oleh saya sendiri kemudian matematika ibu Siti Marini bahasa inggris misnur IPS bukomaria viki pak nunung dan seterusnya nah ini informasi awal kelasnya bisa kalian lihat disini oke ya nah itu sudah tadi sudah kehadiran kemudian timeline 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 ini informasi informasi yang diberikan oleh bapak dan ibu guru tentang kegiatan pembelajaran senang berlangsung entah itu tugas entah itu informasi kegiatan jadi kalian harus buka kelasnya dulu baru kelihatan timeline nya jangan kalian melihat timeline bahasa Indonesia di matematika yang tidak muncul atau melihat timeline matematika kalian bukanya di 7E di pelajaran IPS misalnya ya tidak akan muncul nah itu ya sudah dua kemudian yang ketiga sekarang disini ada standar kompetensi video conference ini hampir mirip dengan Zoom jika bapak ibu gurunya menggunakan media ini maka kalian nanti akan muncul disini room meeting nya pelajaran apa host nya siapa statusnya apa partisipannya berapa orang tanggal meeting nya berapa jam berapa nanti akan kelihatan disini muncul tergantung bapak dan ibu gurunya menggunakan video conference atau tidak gitu ya selanjutnya disini ada standar kompetensi nah ini informasi tentang ke dan KD ya KI KD ya KI KD tentang pelajaran yang akan kalian laksanakan disini bahasa Indonesia sudah ada KI KD nya nih tuh bisa kalian baca ya pengetahuannya keterampilannya ini bisa sambil dibaca kemudian KKM nya juga disini bisa kalian lihat pelajaran bahasa Indonesia KKM nya berapa gitu kan nah nih kalau matematika berapa KKM nya ya jadi bisa kalian lihat tuh matematika 63 ya kalau tadi bahasa Indonesia KKM nya klik KKM lagi ya 60 jadi seperti itu ya intinya kalian harus masuk ke kelas yang ingin kalian yang sedang berlangsung gitu baru bisa kelihatan disitu informasinya kemudian RPP nya bisa kalian lihat disitu ya nih RPP nya nih ini pertemuan kedua kalau pertemuan ketiga ada juga tuh ya yang keempat kosong ya memang belum gitu ya jadi RPP ini tentang kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung atau yang sedang akan datang ya itu bisa juga pertemuan keempat nanti saya posting sebelum kegiatan pembelajaran berlangsung nah menyerencana kan pasti sebelumnya ya ini bisa kalian baca-baca bahas yang lanjutnya bahan ajar ini disini yang penting nih ya setiap bapak ibu guru pasti sudah menyiapkan bahan ajar yang harus kalian akses nah kalau saya disini sudah membuat tiga bahan ajar yang pertama waktu itu file pdf tentang text procedure kemudian yang kedua file youtube video youtube ya tentang pengertian tujuan siri dan jenis text procedure dan kemudian yang terakhir tadi zoom meeting kalau kelas yang lain misalnya apa pelajar yang lain maaf ya IPA misalnya IPA ada gak bahan ajarnya kita lihat jadi kalian harus benar-benar melihat bahan ajarnya jangan sampai ada yang tertinggal nah IPA belum tersedia disini kalau IPS kita lihat IPS ada tidak bahan ajarnya nah sudah jadi kalian bisa lihat disini bisa di download bisa di download jadi benar-benar kalian harus masuk ke apa namanya ke nama mapelnya kelas online kemudian kalian lihat disitu KIKD nya KKM nya rencana pembelajarannya dan yang terpenting bahan ajar jangan sampai ada yang tugas yang tertinggal selanjutnya disini hanya data siswa tergabung ini kalian tidak perlu akses karena ini hanya untuk Bapak dan Ibu Guru ya kemudian rekap kehadiran juga disini bisa terlihat ya apakah pelajaran IPS ini kalian sudah lengkap tiga kali pertemuan ya lengkap nih begitu juga dengan kelas yang lain ya pelajaran yang lain bisa kalian lihat disini rekapannya ya selanjutnya selanjutnya ada disini tugas pengetahuan kalau Bapak Ibu Gurunya share ya tentang tugas ini masih IPS ya disini akan muncul nih tugas pengetahuan tinggal kalian buka aja nanti nilainya akan ketahuan juga disini ada upload file disini feedbacknya dari gurunya nanti ya feedbacknya nah KAI Keterampilan ya juga ada gak nih tugasnya dari Bapak dan Ibu Guru ya ini bisa kalian lihat wah belum ada berarti tidak ada Bapak Ibu Guru atau belum ada ya belum ada Bapak dan Ibu Guru yang memberikan tugas pengetahuan dan keterampilan nah selanjutnya ada komputer best test ini juga sama ini kalau ulangan nah disini kalian nanti bisa lihat apakah IPS ini ada ulangan atau mapel yang lain ada ulangan maka akan muncul disini bentuknya pilihan ganda atau urayan atau menjodohkan itu ada nanti disini ya disini ada kolom kerjakan maka klik kerjakan disini belum muncul karena belum ada yang membuat belum ada Bapak Ibu Guru yang memposting karena pembelajaran baru berapa kali pertemuan kan maka dari itu kalian harus tahu dulu tempatnya nanti ya jadi kalau ada penilaian harian itu tempatnya di CBT ya komputer best test nah jadi tidak pakai Google Form lagi ya nah selanjutnya ada recap nilai nah disini akan kelihatan nih nilai-nilai yang kalian bisa apa yang diperoleh ya ini kan masih IPS karena tadi saya kliknya IPS ya kalau kalian ingin melihat nilai bahasa Arab ya klik bahasa Arabnya nilai bahasa Indonesia klik bahasa Indonesia nah ini masih kosong karena memang belum ada itu ya selanjutnya kalender kelas bisa kalian lihat jadwal nih ya baik itu ya panduan lengkap penggunaan e-learning nah disini sudah terjatuhkan ya pelajaran IPS tanggal 15 tanggal 16 dan tanggal 22 nanti nih pertemuan ketiga nah jadi sudah ada jadwalnya disini ya tuh oke sampai sini mudah-mudahan apa yang saya jelaskan tentang panduan penggunaan e-learning bagi siswa di PC atau di komputer ya laptop ini mudah-mudahan bisa kalian paham terutama masalah kehadiran ini tolong ya kalian betul-betul memerhatikan pengisian daftar hadir karena ketika kalian tidak isi daftar hadir maka yang rugi kalian tuh bapak dan ibu guruma tinggal isi aja ya tidak masalah tapi yang bermasalah adalah kalian sebagai siswa ya sudah login tapi tidak konfirmasi kehadiran ya dianggap tidak hadir gitu maka dari itu kalian betul-betul memerhatikan konfirmasi kehadiran ya tadi sudah dijelaskan di awal klik mapelnya kemudian klik disini konfirmasi hadir gitu misalnya penyes orkes nah konfirmasi kehadiran klik aja nanti otomatis akan terkam oleh bapak dan ibu guru ya nah jadi penggunaan e-learning madrasa ini agak sedikit berbeda dengan classroom ya kalau classroom kalian tidak apa namanya terkontrol gitu kalau di e-learning maka kalian itu diawasi oleh bapak dan ibu guru ketika kalian tidak login maka kalian akan dianggap tidak mengikuti kegiatan pembelajaran kalau di classroom kan kita bapak dan ibu gurunya tidak tahu kalian login kalian buka atau tidak itu classroomnya nah kalau di e-learning itu akan terkam semua siswa yang aktif siswa yang disiplin siswa yang abai cuek itu akan ketahuan semua ya maka dari itu kita sama-sama antara guru dan siswa bekerja sama supaya pembelajaran daring ini berhasil dan kita selalu berdoa mudah-mudahan kita kembali pembelajaran tetap muka karena biar bagaimanapun secanggih bagaapun teknologinya tetap yang paling terbaik adalah pembelajaran tetap muka mudah-mudahan virus corona ini segera hilang dan kita semua bisa bertemu kembali di sekolah yang kita cintai yaitu MTSS mudah-mudahan sama semua ini baik android maupun iphone sama karena dia adanya di apa namanya google di google chrome nah itu bisa kalian tampilkan disini di apa namanya di layar utama caranya adalah kalian buka google chrome mana google chrome ini buka google chrome nah disini kalian harus ketik dulu alamatnya ya nah kalau sudah ada tinggal di klik aja nah ini sudah terbuka nah di titik 3 yang samping kanan ini paling atas ya di klik aja kemudian klik tambahkan ke layar utama ketika itu di klik maka akan otomatis muncul di layar utama atau di layar handphone ya saya akan dicoba bisa diganti namanya juga lebih singkat ya kalau saya tadi tidak perlu diganti nama saya langsung saja nah ini saya ulang lagi ya saya munculkan ini sudah muncul di hp nah e-learning madrasah ini tinggal di klik aja nanti klik maka dia akan otomatis muncul nah masukkan username dan passwordnya karena tadi di pc saya sudah input username dan password maka di hp juga akan ikut ya nah ini sudah ada disini di atas tuh ini nomor yang tadi ya saya tinggal klik aja kemudian login nah berhasil ya siswanya masih sama yang tadi ini nah disini muncul iklan di klik aja dimana ya biar hilang nah untuk mengetahui kelas kalian disini agak tampil berbeda ya dengan yang ada di laptop tampilannya seperti ini ya forum kelas online kalender tugas kelas notifikasi profil anda guru online siswa online dan logout nah untuk yang pertama yang ingin saya informasikan adalah ini melakukan konfirmasi kehadiran dimana adanya adanya disini nih di kelas online di kelas online kalian pilih kelas mana yang akan kalian isi konfirmasi kehadirannya misalnya kelas saya aja ya bahasa Indonesia klik kemudian disitu kalian klik timeline karena adanya di timeline dia kalau disini kalian cari gak ada gak akan ada mana ini gitu kan ya kalau kalian klik absensi yang muncul hanya rekap ya jadi kalau kalian klik absensi makanya muncul hanya rekap rekap fiturasi kehadiran disini udah terekam tuh ya maka untuk apa namanya konfirmasi kehadiran itu adanya di timeline kalian klik yang ini aja maka dia akan kembali ya tuh yang gambar buku itu gambar buku sebelahnya ya yang warna biru nah ini klikkan timeline klik timeline kemudian kalian ke bawah nah disini seperti yang tadi ada di pc juga ya ada informasi dari bapak dan ibu guru dan ini hanya ada di bahasa Indonesia tidak ada di kelas yang lain ya nah disini ternyata masih banyak yang belum mengerjakan di kelas 7e bahasa Indonesia karena yang memberikan apa namanya mengkomentar itu baru berapa orang ini 4 4 orang ya nah ini Kika bisa ketahuan nih kemudian Dinda kemudian Vito Afzal oh sudah banyak Siva berapa atau 5 ya ada 5 yang sudah mengumpulkan yang lainnya ternyata belum nah nanti akan di informasikan kembali oleh bapak dan ibu gurunya melalui grup WA nah ini ada informasi lagi di bawahnya tentang kegiatan pembelajaran tadi ya hari ini kan hari Senin tadi ya jam 13 sampai jam 14.20 nah ini informasi ini akan diberikan oleh bapak ibu guru di timeline pembelajarannya mapelnya ya timeline mapel tidak di forum kalau di forum madrasah itu semuanya bisa lihat ya nah nah disini konfirmasi kehadiran itu adanya disini nih kalau kalian belum mengklik konfirmasi kehadiran maka akan nanti akan tertulis disini konfirmasi kehadiran kalau sudah klik berarti munculnya sudah dikonfirmasi hadir ya sebagai bukti mari kita klik kita klik pelajaran tadi IPS yang belum ada ya karena belum ada pembelajarannya nah maka kita kembali lagi kembali lagi nah kemudian ke home aja ya langsung home gambar rumahnya di klik gambar rumahnya di klik yang dimana aja di klik ini terserah nah kelas online nya pilih yang IPS contoh ya IPS timeline kemudian dia adanya di bawah oh sudah dikonfirmasi hadir juga ya di klik disini kalian klik aja ini tidak bapak klik ya jadi adanya disini kalau ada kiriman guru di atasnya pasti muncul tadi kan ada di bawah karena ada kiriman dari bapak dari saya ya informasi makanya ada disini nah jadi seperti itu jadi kalian klik konfirmasinya disini nah untuk mengetahui apa tugas ya sama kalian harus masuk ke kelas online nya misalnya 7e bahasa Indonesia maka disini kalian bisa lihat ada timeline tadi untuk absensi ya isi tel terhadir kemudian KIKD ini bisa kalian lihat disitu klik aja nah ini muncul juga kan kembali kemudian ada KKM nya juga disini bisa kalian lihat 60 RPP nya juga ada disini ya cari pertemuan berapa pertemuan 3 misalnya cari semesternya ya semester ganjil nah ini sebentar nah tuh muncul kan ya tuh jadi bisa kalian sambil lihat-lihat ya kembali kemudian lihat bahan ajar bahan ajar nah disini sudah ada ya tinggal kalian klik kembali lagi untuk lihat siswa absensi absensi tadi recap kehadirannya sudah terkonfirmasi atau belum kalian bisa bisa cek sendiri oh ternyata saya sudah klik gitu atau belum ada ya klik lagi tadi yang di timeline itu ya seperti itu ya selebihnya sama hanya menu nya saja yang berbeda ya penempatannya ya kalau di pc kan lebar kalau disini kan terbatas oleh pak layar ya jadi seperti itu oke mudah-mudahan bisa dipahami terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh